Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya mohon maaf saya bertanya di luar tema Beberapa hari ini media sosial diramaikan dengan peristiwa pemacaan Al-Quran dengan menggunakan angkam jawa Sehingga banyak memicu perbedaan pendapat di masyarakat Dan hal yang ingin saya tanyakan Bagaimana kita menyegapi masalah ini Dan apakah diperbolehkan membaca Al-Quran dengan langgam jawa Ataupun dengan langgam lainnya Terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran itu kalamullah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Yang dengan lesa na'arobi Lesanya adalah lesa na'arobi Tidak boleh dicirman-jirmankan Tidak boleh dijawa-jawakan Tidak boleh disepanyol-sepanyolkan Karena lesanya lesa na'arobi Bagaimana makna lesa na'arobi Sesuai dengan aturan di dalam bahasa Arab Yang selama ini dikenal dengan ilmu tajwid dan ilmu kira'ah Jadi tentang memberikan hak-hak hurufnya Makhari juluh hurufnya Tentang mudut matnya Tashtid Dan semuanya itu ada aturan Itu lesa na'arobi Maka semua bacaan yang bertentangan Dengan tajwid dan yang lainnya Adalah tidak diperkenankan Misalnya Al-Quran Kul wallahu ahad Kalau kita membaca Kul wallahu ahad Allahus somad Lam yalid Walam yulad Walam yakullahu Kufwan ahad Lagu mana ini tadi? Lagu siapa? Di Arab juga tidak begini Di Jerman juga tidak begitu Ya kan? Tetapi terpenuhi hak-haknya Itulah lesan Arobi Artinya harus Kul wallahu ahad Allahus somad Lam yalid Walam yulad Baik Lah kalau bahasa Kalau Al-Quran Diikutkan lagu Dan lagu itu ada panjangnya sendiri Apakah dandang kulo? Ini kan sudah punya lagu Kalau Al-Quran disesuaikan ini Yang rusak Pasti salah Anggap saja Ibu punya lagu Garuda Pancasila Sekarang Kul wallahu ahad Dengan nada Garuda Pancasila Ya rusak Haram hukumnya Ini yang jadi masalah Lagu Al-Quran Disenandungkan dengan Tatanan lagu yang sudah ada Makanya Al-Quran mengikuti lagu Kalau orang membaca Al-Quran Dengan cara Jepang Karena memang Ledah lidahnya orang Jepang begitu Cara Jawa Bismillahirrahmanirrahim Asalkan benar hurufnya terpenuhi Tidak apa-apa Cuma itu diikutkan lagu Itu yang jadi masalah Itu yang kemarin itu Kemarin itu Kemudian apalagi dengan niat Dengan niat-niat Yang kalau Niat urusan Allah Kita tidak boleh Perasaanggap buruk Kepada siapapun Kalau niatnya merendahkan Untuk bahan guyonan Dosa Haram Adhan di Solo Di Blitar Itu beda Dengan adhan di Mekah Ternyata ya Sebab orangnya Setengah ngantung Misalnya Allahu Akbar Allahu Akbar Isah Gak apa-apa Adhan Cuma kalau sudah Dimainkan dengan bentuk lagu Itu jadi masalah Kemarin dipermasalah oleh Para ulama-ulama Sholeh Itu apa Karena Al-Quran itu Diikutkan dengan lagu Yang sudah ada Jadi dalam Jawa itu Ada nada-nada tertentu Apakah Apa yang mana Kayak itu loh Tandang gula Ada Mau copat Segala macam Itu yang Waktu kita belajar Jawa dan sekarang ini Itu ada Jadi ikut langgam Langgam tertentu Langgam kan sudah ada Bagaimana Al-Quran Diikutkan langgam Sudahlah Misalkan Sudahlah Membaca Surat Al-Ferah Dengan ragu Indonesia Raya Ya gak bisa Al-Quran Enggak berani Saya nyontokan Al-Quran Ya gak bisa Haram Pasti panjang Pendeknya akan Hilang Kalau begitu salah Cuma kalau membaca Dengan mendatang Kentajwit-tajwitnya Karena ngelesan Cina Ya mesti ada Dengung-dengungnya Gaya Cina Orang Jawa Ya ada Dengung-dengungnya Gaya Jawa Orang India Juga begitu Tapi mendatang Kentajwitnya Jadi yang diutamakan Kentajwit Pembacaan Al-Quran Yang benar Jadi kalau seandainya Ada orang Jawa Kok membaca Al-Qurannya Kok ada nada Jawanya Karena memang Lesannya Lesan Jawa Asalkan dipenuhi Tajwitnya Ya tidak ada masalah Itu Cuma kalau ikut lagu Yang sudah ada Itu jadi masalah Nanti yang dari sana Lagunya Manuk Dadali Kan kacau Gak bisa itu Haram Jadi Cara menyalahkan Itu harus dibedakan Dengan nada Yang sudah ada Atau lesan Model Jawa Maksudnya Orang Jawa Kalau di fase-fasekan Ikut Abdul Basib Abdul Somad Yang tidak ketemu Bisa sampai Cekun nanti Tidak bisa Karena lesannya Bisa begitu Jadi Tidak mengikuti Modelnya Orang fasek Kalau mau mengikuti Gayanya orang fasek Itu jadi Tidak boleh Karena ikut Mengangkat Siarnya orang fasek Tapi kalau memang Kebiasaan di kampung Tersebut Sebab sebetulnya Kalau di Jawa Itu banyak orang Baca Al-Quran Baca Asmaluk Husna Sendiri Kata-tidak Orang Sunda Hilang Faknya Biarpun perlu Berlatih Tapi kalau Bisanya begitu Ya tidak salah Cuma Kalau sudah bisa Kenapa balik Lidah Sunda Yang tidak ada Faknya Allah Lidah Jawa Yang tidak ada Haknya Apalagi di Indonesia Ini antara Sin-Sin-Sot Itu tidak ada Beda Kalau Arab Ada Sin-Sin Ada begitu Tidak bisa Makanya Maharjul Huruf Jadi Kaidahnya Membaca Al-Quran Itu adalah Yang pertama Dipenuhi Hak-hak Huruf Yang kedua Adalah dipenuhi Hak-hak Hukum Bacaan Tajwid Tentunya Yang ketua Adalah sesuai Dengan Kiro'ah Kiro'ah Mu'tabarroh Ada pun Masalah lagu itu Adalah Asalkan Tidak mengikuti Orang Fasek Jadi Tiga Ini terpenuhi Tidak mengikuti Lagunya Orang Fasek Maka Sesuai dengan Dengan Model Tenggoro'ahnya Apa Tenggoro'ah Jawa Cina Jepang Ini Sehingga ada Satu imam Dengan Lahan-lahan India Ada Di India itu Ada lahan khusus Dan ternyata Tidak ada Memang ada Model gaya Gaya Indianya Sebab Semua akan Terpengaruh Dengan budaya Lingkungannya Tapi Bukan Lagu yang sudah ada Kemudian Al-Quran Diikutkan lagu Itu hukumnya Adalah haram Kenapa Pesti nanti Mau dipanjangin Karena lagunya Belum beres Fancasila Surabjia Korannya jadi panjang lagi Nanti Jadi tidak boleh ya Al-Quran Jangan diikutkan Dengan lagu Tapi membacalah Al-Quran Dengan Dengan Lesan Arabi itu Maknanya Pemenuhi Hak-hak hurufnya Asalkan Tajwidnya benar Ingat Hak huruf Hak ilmu bacaan Tajwid Tidak bertentangan Kiro'ah Kiro'ah Yang muqtabaroh Kiro'ah Sab'ah Kemudian setelah itu Apa Kalau ada lagunya pun Bukan melupakan Syiarnya orang Fasek Bukan syiarnya orang Orang Fasek Lagu terbiasaan di kampung Orang Jawa Orang ini Itu gak ada masalah Tapi kalau sudah Diikutkan dengan lagu Kemudian huruf Coba kalau diperhatikan Banyak yang dobel Kalau mahuruf Lelamnya panjang Karena harus ikut Ikut gongnya nanti Ini gak ketemu juga Ini betul-betul Beda Dan kita menemukan Denger orang-orang kampung Orang Jawa Yang membaca Membaca apa Al-Quran Tapi tidak main-main Karena memang lidahnya lidah Lidah Jawa Tapi tidak ada makhoridnya yang keluar Tidak ada makhoridnya yang berselisih Pajwidnya dipenuhi Itu saja koidahnya Sebab Tidak tugas kita menghukumi Si A, Si, B Tapi bagaimana kita membuat koidah Ingat Makhhoridjul hurufnya sesuai Bagi yang mampu tentunya Bagi yang tidak mampu Ya semampunya Bagi yang mampu Mengeluarkan makhorid Makhroj hurufnya Sesuai dengan Semestinya kok tidak Maka jadi salah Yang ngerti tajwid Gak pakai tajwid Jadi salah Ya Kemudian membaca selain daripada Kiro'ah sab'ah Ada sebagian yang mengatakan Kalau yang ke 10 10 kiro'ah masih ada mungkin Tapi sab'ah Ini yang sudah jelas-jelas Kiro'ah sab'ah Tidak boleh keluar dari Kiro'ah sab'ah Kiro'ah sab'ah itu adalah Selama ini Yang muktabar Dalam dunia Kiro'ah Kemudian setelah itu Apa? Lagunya pun bukan Merupakan Lagunya orang-orang Maka ini akan menjadi Maksudnya seperti itu Cuman maksudnya Kalau ini tidak dijelaskan Begitu nanti ada orang kota Ngamuk dengan orang kampung Bapak-bapak Bismillah Wah salah itu Gak boleh Nanti tambah berantem Kita umat ini Sebab di kampung Memang orang Tidak pernah belajar Tahsin Satu Kiro'ah sab'ah Terima kasih Sampai jump'ah